sobat tentang asobah ma'al ghair asobah jenis yang ketiga setelah asobah bin nafs kemudian asobah bil ghair, kemudian yang ketiga asobah ma'al ghair akan lebih afdal kalau kita mengulang kembali sedikit apa itu asobah bin nafs, siapa saja Abu Shifa, asobah bin nafs asobah bin nafs itu ustad, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki intinya apa intinya, mereka adalah asobah bin nafs ini mereka semua adalah, siapa, para ahli waris dari kalangan laki-laki kecuali tiga orang, siapa, suami saudara seibu dan laki-laki yang dibebaskan budaknya sisanya maka adalah asobah bin nafs ada berapa urutan arah ta'asib Abu Shifa? ta'asib itu ada empat ustad, urutannya ustad yang pertama, yang paling tinggi yang pertama, yang paling tinggi dari arah al-bunuwa yaitu dari arah para'un waris yang kedua dari arah al-ubuwa yang ketiga dari arah al-ukhuwa yang keempat dari arah al-umumah dari arah al-umumah, syukuran kemudian asobah bil ghair asobah bil ghair, bagaimana hakikatnya asobah bil ghair? bapak bil ghair adalah mereka yang mendapatkan jatah seperdua jikalau mereka sendiri dan dua bertiga ketika mereka lebih dari satu ustad siapa mereka? yang pertama, anak yang pertama, anak perempuan yang kedua, perempuan dari anak laki-laki yang ketiga, saudara perempuan saudara sekandung saudara perempuan sekandung saudara perempuan seayah saudara perempuan seayah kapan mereka jadi asobah bil ghair? ketika kondisi apa? ketika ada bersama mereka saudara laki-laki yang sederjat dan sama kuatnya saudara kecuali satu, siapa yang boleh mengambil saudara yang lebih rendah? saudara laki-laki yang lebih rendah siapa dia? tujuh perempuan dari anak laki-laki ustad boleh mengambil keponakannya ustad jazakallahu khairan syukuran suhan ustad silahkan baca ala asobah ma'al ghair tadi sudah dibaca oleh Pak Pengki namastad sekarang kita ulang kembali untuk kedua kalinya tepatlah Bu Syifa asobah ma'al ghair yang termasuk ke dalam asobah ma'al ghair ada dua pertama saudara perempuan sekandung satu atau lebih bersama anak perempuan satu atau lebih atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih atau bersama kedua-duanya nah kedua saudara perempuan seayah satu atau lebih bersama anak perempuan satu atau lebih atau bersama cucu perempuan dari anak laki-laki satu atau lebih atau bersama kedua-duanya ya permasalahan ini akan lebih jelas dengan beberapa contoh berikut ini ya satu seseorang wafat dan meninggalkan satu orang anak perempuan dan dua saudara perempuan sekandung dalam contoh ini anak perempuan mendapatkan seperdua secara far dua saudara perempuan sekandung mendapatkan sisanya secara taksit iya kenapa dia mendapatkan sisa karena ada bersamanya saudara perempuan nah ini contoh anak perempuan contoh saudara perempuan sekandung bersama anak anak perempuan iya teruskan dua dua seseorang wafat yang jadi yang jadi asobah disini yang mendapatkan sisa siapa saudara dua saudara perempuan sekandung berarti anak perempuan tetap sebagai ashabu al-fard sahibu al-fard sahibu al-fard ya terus yang kedua contoh kedua contoh kedua seseorang wafat dan meninggalkan dua anak perempuan dan satu saudara perempuan seayah nah dalam kasus ini dua anak perempuan mendapatkan bagiannya secara fard dan dua pertiga dari saudara perempuan seayah mendapatkan sisanya secara taksit ulang sekali lagi seseorang wafat dan meninggalkan dua anak perempuan dan satu saudara perempuan seayah dalam kasus ini dua anak perempuan mendapatkan bagiannya secara fard yaitu dua pertiga ya terus dan saudara perempuan seayah tadi mendapatkan sisanya secara taksit ya sebagai asobah apa ini asobah sebagai asobah ma'al ghair nah disini ini contoh saudara perempuan seayah bersama anak perempuan contoh ketiga contoh ketiga seseorang wafat dan meninggalkan anak perempuan cucu perempuan dari anak laki-laki dan dua saudara perempuan sekandung nah teruskan dalam masalah ini anak perempuan mendapatkan seperdua secara fard cucu perempuan seperenam dan dua saudara perempuan sisanya ya ini contoh dua saudara perempuan sekandung bersama kedua-duanya kedua-duanya bersama anak perempuan dan bersama cucu perempuan dari anak laki-laki maka dari sini kita simpulkan silah lanjutkan keterangan berikutnya dari beberapa contoh di atas dapat kita lihat bahwa anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagiannya secara fard bagian mereka tidak terpengaruhi dengan adanya saudara perempuan yang menjadi asobah di sini hanya saudara perempuan saja baik kandung maupun seayah teruskan pembagian ahli waris habis sudah tidak lagi terangan berikutnya tidak lagi penjelasan berikutnya habis sudah sampai titik itu saja titik itu saja sampai perempuan saja ya baik lanjutannya pembagian ahli waris berdasarkan cara mendapatkan ahli waris sebentar ada satu tambahan penting di sini ada satu hal yang penting diperhatikan kata para ulama ada satu hal yang diingatkan di sini dari para ulama bahwa ketika saudara perempuan sekandung menjadi asobah ma'al ghair dia akan menghalangi siapa saja yang dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung begitu pula saudara perempuan seayah jika dia jika dia asobah ma'al ghair maka dia juga menghalangi siapa saja yang dihalangi oleh saudara laki-laki seayah ini tambahan penting nanti mudah-mudahan di soal ada ada penjelasan lebih lanjut tapi sementara begitu tulis diulang saya ulang dengarkan ketika ketika saudara perempuan sekandung menjadi asobah ma'al ghair ketika saudara perempuan sekandung menjadi asobah ma'al ghair ketika dia menghalangi siapa saja yang dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung dia menghalangi siapa saja yang dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung saya ulang ketika saudara perempuan sekandung menjadi asobah ma'al ghair dia menghalangi siapa saja yang dihalangi oleh saudara laki-laki sekandung sudah sampai situ ya khawat sudah sampai situ Pak Pengki sudah belum sudah ya sudah Diki sudah begitu juga lanjutkan begitu juga saudara perempuan seayah begitu juga saudara perempuan seayah jika dia menjadi asobah ma'al ghair jika dia menjadi asobah ma'al ghair begitu pula begitu juga saudara perempuan seayah yakni jika dia menjadi asobah ma'al ghair dia menghalangi siapa saja yang dihalangi oleh saudara laki-laki seayah paham keadaan kawan paham insyaallah berarti saudara misalnya saudara sekandung saudara laki-laki seayah siapa saja yang dihalangi saudara laki-laki sekandung dari arah umumah terhalang oleh saudara laki-laki sekandung begitu juga oleh saudara perempuan sekandung ketika dia menjadi asobah ma'al ghair paham paham insyaallah nah begitu juga saudara seayah saudara laki-laki seayah dia juga menghalangi siapa ala umumah ya tidak begitu juga saudara perempuan seayah ketika menjadi asobah ma'al ghair ini kaedah penting yang perlu tambahkan di modul saya belum tambahkan itu saya dapatkan dari beberapa referensi lain untuk lebih memperjelas kita coba kerjakan latihan barang-barang ada lima soal disini mudah-mudahan dengan soal ini mudah-mudahan nanti akan lebih jelas insyaallah kita kerjakan barang-barang insyaallah nomor satu ahli waris yang ada istri dua anak perempuan dan saudara perempuan sekandung ada tiga di nomor satu ini ada tiga ahli waris yang pertama istri kedua dua anak perempuan dua anak perempuan kemudian saudara perempuan sekandung sudah nomor satu nomor dua kita tulis semua dulu lima soal ini baru kemudian kita kerjakan sama-sama nomor dua ahli waris yang ada ibu ini yang pertama ibu yang kedua anak perempuan yang kedua anak perempuan ibu kemudian anak perempuan yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki cucu perempuan dari anak laki-laki ahli waris yang keempat dua saudara perempuan seayah dua saudara perempuan seayah nomor dua ini berarti ada berapa ada berapa ahli waris ada empat saya ulang yang pertama ibu yang kemudian yang kedua anak perempuan yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki yang keempat dua saudara perempuan seayah nomor tiga dua cucu perempuan dari anak laki-laki nomor tiga yang pertama dua cucu perempuan dari anak laki-laki kemudian ahli waris yang kedua tiga saudara perempuan sekandung tiga saudara perempuan sekandung hanya dua saja nomor tiga dua cucu perempuan dari anak laki-laki ini yang pertama yang kedua tiga saudara perempuan sekandung nomor empat nomor empat ahli waris yang tersisa anak perempuan satu anak perempuan yang kedua dua cucu perempuan dari anak laki-laki dua cucu perempuan dari anak laki-laki yang ketiga saudara perempuan seayah saudara perempuan seayah saya ulang nomor empat ini anak perempuan kemudian dua cucu perempuan dari anak laki-laki yang ketiga saudara perempuan seayah nomor lima dua anak perempuan dua anak perempuan kemudian kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki kemudian saudara perempuan sekandung saudara perempuan sekandung terakhir siapa terakhir siapa siapa yang menulis saudara perempuan sekandung saudara perempuan sekandung jazakallahu khairan saudara saudara perempuan sekandung ya syukur silahkan anak beri waktu lima menit lalu kita kerjakan sama-sama anak beri waktu lima menit kemudian kita kerjakan sama-sama selamat menikmati 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 nomor 1 Pak Pengki lebih awal bicara kemudian yang kedua nomor 2 Abu Shifa nomor 3 Faji Endera nomor 4 Pak Ilham nomor 3 Faji Endera nomor 4 Pak Ilham terakhir nomor 5 siapa saya Zat Anasad Pak Rudi nomor 5 nomor 1 Pak Pengki Rusman Tafadol Isri dapat 1 per 8 Ustaz karena ada Al-Faluaris sebentar, baca dulu semuanya istri, kemudian siapa istri, 2 anak perempuan saudara perempuan sekandung Ustaz istri mendapat 1 per 8 karena ada Al-Faluaris yang berikutnya 2 anak perempuan dapat 2 per 3 Ustaz karena lebih dari 1 Ustaz terakhir saudara perempuan sekandung ini asobah Ma'al Goyer karena adanya anak perempuan Ustaz adanya anak perempuan jadi dapat apa dia saudara perempuan sekarang dapat apa sisanya Ustaz dapat sisanya Jazakallahu khairan betul ya Ustaz betul ya istri 1 per 8 2 anak perempuan 2 per 3 yang ketiga saudara perempuan kandung asob Ma'al Goyer mendapatkan sisa ya Alhamdulillah sahih insya Allah Jazakallahu khairan Pak Penggi Prusman Waalaikumsu semangat sekali Pak Penggi ini kayak gak kenal capek ini apa jamunya Pak Penggi ini jamunya istri soleha sepertinya nih Alhamdulillah insya Allah Barakallahu Fik Baik Barakallahu Baik nomor 2 Abu Shifa Abu Shifa anak minta antum tunjuk salah satu Yahwan di belakang antum tunjuk saja siapa yang siap tunjuk salah satu di belakang antum Mbak Bishifa siapa siapa ada nih akbar siapa akbar akbar nah misalnya fadal fadal akbar takadam ya akhir takadam ya akhir kirim takadam maju dekat nah baca soalnya semua yang nomor 2 ahli waris yang yang nomor 2 ahli waris yang ada ibu kemudian oh ibu mendapat seperenam siapa nomor 2 ini ibu yang pertama baca dulu semuanya ibu kemudian anak perempuan kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dan dua saudara perempuan seayah iya silahkan mulai ibu dapat berapa ibu mendapatkan seperenam ustad syaratnya terpenuhi terpenuhi ustad dia mendapatkan seperenam karena ada anak perempuan ada farul warif salah satu dari padua kan iya tidak adanya alfarul warif dan satu lagi dan adanya sejumlah saudara iya tidak iya ustad dua-duanya ada semua baik terus anak perempuan mendapatkan setengah setengah syaratnya terpenuhi terpenuhi ustad dia tunggal kemudian tidak adanya saudara laki-laki tidak ada saudara lakinya iya cucu perempuan cucu perempuan mendapatkan seperenam seperenam iya syaratnya terpenuhi terpenuhi ustad adanya anak perempuan yang mendapatkan setengah iya dan dan tidak ada saudara laki-laki atau sepuluh laki-laki yang seterajat bagus bagus terakhir dua saudara perempuan saya dua saudara perempuan saya kenapa ada siapa disitu karena ada anak perempuan dan juga ada siapa lagi anak perempuan ada cucu perempuan ada anak laki-laki perempuan dari anak laki-laki ada dua-duanya berarti ya ya saya dapat berapa dia saudara perempuan saya ini 6 dapat berapa oh seperenam sepenam ya bilang saja dapat sisanya selesai asfabat dapat sisanya asfabat dapat sisanya dan ternyata setelah dihitung itu seperenam yakin alhamdulillah ya jazakallahu khairan kalau yang begini anak mudanya bisa berarti yang seniornya lebih bisa lagi insyaallah insyaallah anda belajar waris bersama kita atau sebelumnya sudah belajar waris sebelumnya bersama ustaz sama-sama sekali masyaallah baru-baru ini ustaz baru kali ini jumpa alhamdulillah belum pernah belajar baru sekarang ya dan mudah ternyata mudah ternyata lima waris itu ya ya ustaz jelaskan pelan-pelan mudah ustaz iya Allah yang mudahkan bukan anak Allah yang mudahkan jazakallahu khairan ya akhili kari ya ustaz barakallahu ya soal berikutnya yang ketiga siapa tadi yang anda sebut Pak Jendra ya Pak Jendra walaulah Pak Jendra mumpung lagi bagus nih antum ini ini apa namanya sinyalnya nomor tiga ya dua cucu perempuan dari anak laki-laki ya tiga saudara perempuan sekandung ya antum dapat dua saja alhamdulillah dapat dua cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan dua per tiga ya karena dia lebih dari lebih dari satu dan tidak ada saudara laki-laki ya tidak ada saudara laki-lakinya tidak ada saudara laki-lakinya jangan lupa itu nya disitu jangan bilang saudara laki-laki saja nanti dikira saudara laki-laki semayit ini maksud tidak ada saudara laki-laki maksud tidak ada saudara laki-lakinya ini kembali ke cucu perempuan ya karena kalau ada saudara laki-laki jadi apa Pak Jendera? Jadi asobah asobah apa? asobah bin asobah bil goir asobah bil goir bagus terus tiga saudara perempuan sekandung tiga saudara perempuan sekandung menjadi asobah ma'al goir jadi asobah ma'al ma'al goir karena apa? ada siapa disitu? karena ada karena ada dua cucu perempuan dan ada anak laki-lakinya ya bagus nyah itu dari mana itu? jangan semua pakai nyah semua Pak Jendera isha ya akhi isha ngopi ngopi nantuk kayak nantuk ini saat pakai nyah sebutkan nyah saat tidak pakai jangan tamen-tamen nyah nyah ini bisa jadi beda nanti nantuk nanti bisa menyebabkan orang jadi ahli waris padahal bukan ahli waris ya hati-hati baik betul ya jawaban Pak Jendera? betul ya? baik masya Allah 100 nilai antun Pak Jendera jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan wa fikum warakallah nanti selesai bab tiga ini kita ujian ujian ini ujian semua bab dari awal nanti insya Allah siap-siap Pak Jendera siap-siap Pak Jendera syakran syakran ya akhi barakallah diikutnya nomor empat Pak Ilham ya ya nomor lima siapa setelah Pak Ilham saya lupa nomor lima Pak Rudi ya baik empat Pak Ilham lima Pak Rudi total nomor empat kali warisnya anak perempuan dua cucu perempuan dari anak laki-laki ya lalu terakhir saudara perempuan seayah saudara perempuan seayah ya nah berbagainya insya Allah anak perempuan setengah ya lalu untuk yang sisanya yang sisanya dua cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan seayah ini asobah mal goir saat ya dua tiga-tiganya dua-duanya semua semuanya asobah mal goir ya asobah mal goir saudara perempuannya saja atau juga termasuk cucu perempuan saudara perempuannya saja iya berarti anak perempuan kenapa antum bilang asobah tadi cucu perempuan kenapa disebut asobah tadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu ada bagiannya bukan asobah dia dia berapa itu ini kan seharusnya dua per tiga dua cucu perempuan dari anak laki-laki tapi ada ada anak perempuan satu mendapatkan setengah nah ya kurang berapa jadinya untuk dua per tiga untuk jadi dua per tiga kurang berapa untuk jadi dua per tiga kurang itu maksud saya paham Pak Ilham iya 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 berarti kan belum sempurna dua per tiga belum kan ya belum baru setengah nih kurang berapa untuk menjadi dua per tiga iya sepertiga sepert enam sepert enam setengah setengah sepert enam jadi dua per tiga iya benar sepert enam sepert enam itu bagian dari daripada dua cucu perempuan dari anak laki-laki kan yang dapat sepert enam itu Pak Ilham kalau Anda ingat cucu perempuan dari anak laki-laki satu atau lebih iya satu atau lebih disini ada ada lebih dari satu kan dari satu saratnya ada anak perempuan satu yang mendapatkan setengah dan sarat yang kedua kedua tidak ada alfa tidak ada saudara laki-lakinya iya tidak iya jadi 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 sepert 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 enam iya berarti saudara perempuan seayah asobah malgoyr dia saja yang jadi asobah malgoyr cucu perempuan dari anak laki-laki bukan asobah malgoyr disini bukan saudara perempuan seayah jadi asobah malgoyr karena ada dua-duanya disini karena ada anak perempuan dan ada cucu perempuan dari anak laki-laki paham Pak Ilhan iya paham berarti dapat berapa saudara perempuan seayah sisanya iya tidak sisanya iya karena dia asobah malgoyr berapa sisa jazakallahu khairan sisa berapa jadinya kalau dua per tiga sudah diambil sepertiga iya syukuran Afonso Afonso tidak ada saudara laki-lakinya iya terus cucu perempuan dari anak laki-laki itu tidak mendapatkan karena adanya Al-Faru Al-Faris diatasnya iya tidak dapat apa-apa karena adanya Al-Faru Al-Faris diatasnya yang lebih tinggi darinya karena sudah habis dua per tiga diambil ya dua per tiga diambil oleh dua saudara perempuan saya sudah dua anak perempuan dari saudara perempuan sekandung itu mendapatkan asobah mendapatkan sisanya itu sepertiganya lagi asobah apa dia asobah malgoyr ada siapa di situ yang menyebabkan dia jadi asobah malgoyr karena adanya anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki yang satu atau lebih dua-duanya ada anak perempuan dan sekaligus juga ada cucu perempuan dari anak laki-laki nah jadi yang khusus asobah malgoyr hanya saudara perempuan saja saudara perempuan sekandung insyaallah jazakallahu khair wabarakallahu fiqh wafika barakallah baik alhamdulillah dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang asobah asobah bin nafs asobah bilghair dan asobah ma'alghair ada soal yang kemarin saya ini ya yang saya tugaskan kemarin bahkan kemarin kemarin kita libur subhanallah subhanallah kita libur ada satu lain hal kita libur mendadak baik kita kembali ke buku masih banyak waktu pembahasan apa yang berikutnya pembahasan apa berikutnya pembagian ahli waris berdasarkan cara mendapatkan harta waris iya silahkan baca baik ustad langsung lagi judulnya pembagian ahli waris berdasarkan cara mendapatkan harta waris iya dari pembahasan yang lalu berkait dengan ahli waris dengan cara fart dan taksit dapat disimpulkan bahwa para ahli waris jika ditinjau dari cara mendapatkan harta waris dapat dibagi menjadi lima macam berikut penjelasannya pertama ahli waris yang mendapatkan harta waris dengan cara fart saja mereka adalah suami istri ibu nenek dan terus ke atas dan saudara saudara seibu laki-laki atau perempuan dua hafalkan baik-baik ada berapa ini orang-orang yang hanya mendapatkan warisan secara fart saja ada berapa tadi suami istri dua ibu ibu nenek nenek dan ke atas ke atas saudara saudara seibu baik laki-laki atau perempuan iya berarti ada lima kelompok ada lima iya ada lima secara perinci ada lima iya terus yang kedua ahli waris yang mendapatkan harta waris dengan cara taksif bin nafs saja iya mereka mereka adalah anak laki-laki dan anak laki-laki mereka iya dengan anak laki-laki terus ke bawah ustaz ya betul terus ke bawah saudara saudara-saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki mereka iya saudara-saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki mereka iya paman Paman sekandung dan anak laki-laki mereka Paman seayah Dan anak laki-laki mereka Berarti Anak laki-laki Ini ashab bin nafs Ashab bin nafs ya Ada al-bunuwa Kemudian Al-ukhuwah Dan al-umumah Kenapa al-ubuwah tidak disebutkan disini Kenapa ayah Bapak tidak disebutkan disini Karena dia ada dapat secara Fart Ustaz Iya dia dapat dua bisa secara taksib Dan secara fart Iya Terus Bahkan terkadang bisa juga fart dan taksib Sekalian Terus Yang ketiga Ahli waris yang mendapatkan harta waris Dengan cara fart dan taksib Yang termasuk Dalam jenis ini adalah Ayah dan kakek dan terus Ke atas Iya Terkadang mereka mendapatkan dengan cara farat Ketika ada al-far uluwaris Dan terkadang Secara fart saja Kapan dapat fart secara fart saja Ketika ada far uluwaris Nah terus Dan terkadang dengan cara taksib Yaitu pada saat tidak ada Yaitu pada saat tidak ada Dan terkadang dengan cara taksib saja Yaitu pada saat tidak adanya al-far uluwaris Iya Jadi asobah apa ini kalau Bapak Asobah bin nafs Asobah bin nafs Ya terus Juga terkadang mendapatkan dengan cara farat dan taksib Secara bersamaan Yaitu pada saat adanya far uluwaris dari kalangan perempuan Yaitu anak perempuan Satu atau lebih pada kondisi Satu atau lebih Pada kondisi seperti itu Ayah atau kakek mendapatkan bagiannya secara farat Karena adanya far uluwaris Yaitu disini anak perempuan Dapat berapa dia? Dapat Dapat seperenam Ustaz Iya terus Kemudian juga mendapatkan bagiannya secara taksib Jika masih ada sisa Setelah dibagikan kepada Ahli waris yang lain secara far Anak perempuan dapat tidak disini anak perempuan? Dapat Ustaz Dapat setengah dia Ustaz Dapat setengah yakin? Iya Ustaz Berarti sisa berapa? Sisa setengah lagi kan? Seper enam Sisanya Ayah ini mendapatkan seperenam plus sisa Plus sisa yang ada Iya Sepernam tambah berapa supaya jadi seperdua? Bentar Ustaz ya Sepernam berarti Tambah dua per enam Dua per enam Ustaz Iya Dua tambah dua per enam Sehingga jadi setengah Iya Terus Contoh Seseorang wafat dan meninggalkan ibu Seorang anak Perempuan dan ayah Iya Pada contoh di atas Ibu mendapatkan seperenam Karena adanya Alvan Uluwaris Yaitu anak perempuan Iya Anak perempuan mendapatkan seperdua Ayah mendapatkan seperenam secara Fard Karena adanya Fard Uluwaris Dan mendapatkan harta waris yang tersisa Yaitu seperenam dengan secara Taksib Taksib Iya Berarti ayah disini dapat Fard Sekaligus dapat Dapat Taksib Ini penting untuk diketahui Ayah Bisa dapat dua-duanya Iya Ada tiga model untuk ayahnya Ustaz Iya Terkadang dapat Fard saja Terkadang dapat Taksib saja Terkadang dapat Fard dan sekaligus Dapat Taksib Jika masih ada sisa Kasusnya seperti yang dua contoh ini Kasusnya seperti yang disebutkan dua contoh ini Ayah mendapatkan secara Taksib Ketika tidak ada Fard Uluwaris Ustaz Ada Al-Farulwaris tapi perempuan Contoh yang pertama Ada Al-Farulwaris tapi Perempuan Perempuan Iya tidak Kalau bersama anak laki-laki Ada Al-Farulwaris laki-laki Dapat Fard dia Paham Paham Ustaz Ayah ini Kalau tidak ada Fard Uluwaris Baru dapat Taksib saja Ustaz ya Kalau tidak ada Al-Farulwaris Taksib saja Ustaz kan Fard tidak dapat Ustaz kan Betul Betul Dia dapat Fard ketika ada Al-Farulwaris Anak laki-laki atau anak perempuan Anak perempuan Bahkan dia ketika ada anak perempuan saja satu Dia dapat Fard dan sekaligus Taksib sekalian Anak perempuan Seperti Seperti nyantum kecapean Ustaz ya Betul Saya nyantum berat Masya Allah Saya sudah Saya sudah ada kopi Sudah ada teh Tapi memang obat Nyantum itu tidur Anak perempuan Kami ada juga nih Ustaz Nanti kirim kopi Aceh ke tempat tanah Insya Allah Ustaz Kopi Aceh luar biasa ini Ayo Lanjut Lanjut Keempat Ahli waris yang terkadang mendapatkan harta waris dengan cara Fard Dan di lain waktu mendapat Mendapatkan dengan cara Taksib Bil Ghoir Ya Mereka adalah anak-anak perempuan Dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki Ya Jadi anak-anak perempuan ini ketika ada saudara laki-laki bersama mereka Jadi Betul Ketika sendirian tidak ada saudara laki-lakinya Dapat Fard Ketika ada saudara laki-lakinya Dapat Dapat sisa bersama dengan saudara laki-lakinya Ashab Bil Ghoir Lanjut Yang kelima Ahli waris yang terkadang mendapatkan harta waris dengan cara Fard Dan di lain waktu Dengan cara Taksib Bil Ghoir Dan juga terkadang dengan Taksib Ma'al Ghoir Kalau antum perhatikan Abu Syifa Poin-poin ini adalah kesimpulan Kalau antum perhatikan Poin-poin ini merupakan kesimpulan dari semua yang kita bahas Sejak awal Abu Syifa Kalau antum perhatikan 5 poin yang kita barusan baca ini Adalah kesimpulan dari semua yang telah kita bahas Ya tidak Namun Ustaz Pengklasifikasiannya nih Ustaz Betul Diringkas dengan klasifikasi Diringkas dengan klasifikasi Terus Mereka adalah saudara-saudara perempuan sekandung Baca dulu nomor 5 sekali lagi Siapa mereka Yang kelima Ahli waris yang terkadang mendapatkan harta waris dengan cara Fard Dan di lain waktu dengan cara Taksib Bil Ghoir Dan terkadang juga dengan cara Taksib Ma'al Ghoir Mereka adalah saudara-saudara perempuan sekandung Dan saudara-saudara perempuan seayah Kapan mereka dapat Fard? Saudara-saudara perempuan sekandung seayah kapan jadi ashabul Fard? Ketika tidak ada Far'ul Waris Ketika tidak ada Aslul Waris dari pihak ayah Dari laki-laki Ketika tidak ada saudara-saudara perempuan Eh Ketika tidak ada saudara-saudara laki-lakinya Ketika tidak ada saudara-laki-lakinya Iya Yang untuk saudara-saudara perempuan seayah Ditambah tidak ada saudara sekandungnya Iya tidak ada saudara Sekandung si Mayid Sekandung si Mayid Iya Terus Kapan mereka jadi ashaban Bil Ghoir Saudara-saudara perempuan sekandung Kapan jadi ashab Bil Ghoir? Ketika ada saudara laki-laki mereka Ustaz Betul Kapan jadi ashaban Bil Ghoir? Ketika ada Anak perempuan si Mayid Atau cucu perempuan dari anak laki-laki Atau kedua-duanya Atau kedua-duanya berkumpul bersama Iya Itu dia Ini sebenarnya kesimpulan ya tidak? 6-6 Ustaz Ini kesimpulan Cuma kesimpulan yang dibuat Jadi klasifikasi Ini bagus nih Kalau ada yang bisa buat tabelnya Ini bisa dibuat tabelnya Bisa nih Kalau ada yang bisa bikin tabelnya Masya Allah Lalu di Kebarkan ke teman-teman Dapat pahala Insya Allah Sadaqajari Yang mengalir Insya Allah Barakallahu Fik Baik Cukup sampai sini ya Huan ya Anak Berikan tiga soal Untuk dikerjakan Barang-barang sekarang Sisanya DPRkan Kita bahas Pekan depan Anak sudah semakin Mengantuk Kopi sudah habis Kopi sudah habis Tapi tidak ada efeknya Silahkan Tiga soal Dikerjakan Barang-barang sekarang Di sini Soalnya adalah Kerjakan Soal-soal berikut Dengan menjelaskan Bagian masing-masing Dari ahli waris Dan jenis Pewarisannya Berapa 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 bagiannya Dan apa jenisnya Dan apa jenisnya Apakah Fart Atau Taksib Atau kedua-duanya Jadi setelah Anda menyebutkan Berapanya Apakah sepertiga Sepertua Atau sisa Kemudian sebut Dia ini Sabul Fart Atau Taksib Atau Fart Taksib sekalian Jelaskan begitu Contoh Suami Ini contoh ya Suami Sebelum kita masuk soal Suami Catat dulu ya Hwan Suami Istri Eh suami Mohon maaf Suami istri Gak mungkin ada suami istri Suami Anak perempuan Setelah suami Anak perempuan Kemudian ketiga Ayah Jelaskan Ketiga orang ini Masing-masing bagiannya Dan Jenis Pewarisannya Saya ulang Suami Anak perempuan Ayah Bagaimana Suami dapat berapa ya Hwan Kita kerjakan sama-sama Berapa suami ini Perempat Perempat Secara parat Dia mendapatkan Apa jenis Fart Kemudian anak perempuan Perempuan Setengah Setengah Apa ini Fart Atau Taksib Ayah Pernam Pernam Dan sisanya Sepernam dan Sisanya Berarti dapat apa Dapat Fart Dan Taksib 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 Sekalian Fart Dan Taksib Seperti itu Seperti itu Siap ya Hwan Siap Nomor satu Matikan audio Antum Abu Shifa Nomor satu Istri Anak perempuan Ayah Tiga orang Istri Anak perempuan Ayah Bagaimana Cara mengerjakan Ya Hwan Istri Seperlapan Secara Fart Anak Seperdua Secara Fart Ayah Sepernam Plus Taksib Sepernam Secara Sepernam Secara Fart Dan Sisa Sebagai Taksib Taksib Ya 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 Yang nomor dua Dua Anak perempuan Dua Anak perempuan Yang kedua Cucu Laki-laki Dari anak Laki-laki Yang ketiga Cucu Perempuan Dari anak Laki-laki Yang ketiga Cucu Perempuan Dari anak Laki-laki Ulang selagi Siapa yang pertama Tadi Dua anak Perempuan Dua anak Perempuan Kemudian Cucu Laki-laki Dari anak Laki-laki Kemudian Cucu Perempuan Dari anak Laki-laki Silahkan Dua anak Perempuan Dapat berapa Dua 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 Tiga Secara Apa ini Secara 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 Laki-laki Dari anak Laki-laki Secara Taksib Secara Taksib Dengan Siapa Dengan Cucu Perempuan Asobah Bilghair Berarti Asobah Bilghair Ini Yang mana Asobah Bilghair Cucu Perempuan Dari anak Laki-laki Kenapa Jadi Asobah Bilghair Kenapa Dia jadi Asobah Bilghair Karena Ada Saudara Laki-lakinya Begitu Karena Ada Saudara Laki-lakinya Maka Dia Dan Saudara Laki-laki Dapat Apa Dapat Berapa Dapat Sisa Secara Taksib Taksib Satu 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 Dibagi Dibagi Berapa Kepala Dibagi Tiga Kepala Dibagi Tiga Kepala Nomor Nomor Tiga Ibu Saudara Laki-laki Seibu Nomor Tiga Yang Pertama Ibu Yang Kedua Saudara Laki-laki Seibu Yang Ketiga Saudara Perempuan Sekandung Dan Yang Keempat Saudara Laki-laki Seayah Saya ulang Nomor Tiga Ibu Kemudian Saudara Laki-laki Sekandung Saudara Laki-laki Seibu Afon Yang Ketiga Saudara Perempuan Sekandung Yang Keempat Saudara Laki-laki Seayah Ya Silahkan Ibu Dapat Berapa Ibu Dapat Berapa Ada Ada Sejumlah Saudara Saudara Terus Saudara Laki-laki Seibu Terhalang Kenapa Terhalang Ada Saudara Laki-laki Seayah Ada Saudara Kelakinya Saudara Laki-laki Seayah Si Mayit Terhalang Bagaimana Bisa Saudara Laki-laki Seayah Menghalangi Saudara Laki-laki Seibu Buka Tidak Bentar Saudara Laki-laki Seibu Dapat 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 Sepernam Dapat Sepernam Dia Serat Terpenuhi Tidak Yang pertama Dia sendirian Tidak 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 Al-Faru Tidak Ada Al-Asul Warif Dari Kalangan Laki-laki Sepernam Sepernam Ya Kemudian Saudara Permasa Kandung Sepernam Asabah Bil Bil Khatok Asabah Dengan Siapa Seperdua 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 Terpenuhi Terpenuhi Sendirian Tidak Tidak ada Saudara Laki-lakinya Tidak ada Al-Faru Warif Dari Kalangan Laki-laki Belum Al-Faru Warif Tidak ada Al-Asul Warif Dari Kalangan Laki-laki Tidak ada Al-Asul Warif Dari Kalangan Laki-laki Itu Al-Asul Warif Bukan Al-Faru Warif Majendra Dapat Seperdua Dapat Saudara Laki-laki Saya Asabah Bin Nafs Dapat Dapat Sisanya Iya Tidak Dapat Sisa Barakallahu Fikm Ini Sudah Semakin Malam Konsentrasi Sudah Semakin Menurun Tulis Nomor Empat Sampai Nomor Sampai Nomor Tujuh Tulis Nomor Empat Nomor Empat Suami Aliwaris Yang tersia Suami Dua Saudara Perempuan Sekandung Saya ulang Yang pertama Suami Kedua Saudara Dua Saudara Perempuan Sekandung Dua Saudara Perempuan Sekandung Nomor Lima Anak Perempuan Anak Perempuan Yang kedua Dua Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Nomor Dua Dua Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Kemudian Kakek Yang ketiga Kakek Saya ulang Nomor Lima Ada Tiga Aliwaris Yang pertama Anak Anak Perempuan Yang kedua Dua Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Yang ketiga Kakek Yang keenam Nomor Enam Anak Laki Laki Ayah Ibu Anak Laki Laki Ayah Dan Ibu Nomor Perempuan Kemudian Yang ketiga Anak Laki Laki Mohon Maaf Yang ketiga Yang ketujuh Saya koreksi Ayah Kemudian Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Nomor Tujuh Saya Koreksi Saya ulang Nomor Yang pertama Ayah Yang kedua Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Empat Soal Dikumpulkan Ustaz Tidak usah Dikumpulkan Kita kerjakan Barang-barang Insyaallah Pekan depan Hari Rabu Kita kerjakan Barang-barang Hari Rabu Insyaallah Insyaallah Semuanya Dari satu Sampai nomor tujuh Ustaz Boleh bertanya Ustaz Tapi Tapi Pembahasannya Pembahasan Di awal-awal Bagaimana Hukumnya Apakah Ahlul Kitab Yang kita nikahi Itu Ada seseorang Menikah Dengan Ahlul Kitab Ustaz Ini bab nikah Berarti Ya Ustaz Apakah Ahlul Kitab Itu Ketika suaminya Meninggal Dia Mendapatkan Warisan Dari suaminya Dikarenakan Agama mereka Masih berbeda Ustaz Iya Agak Kan kemarin Kita sudah bahas Bahwa Di antara Mawani Al-Irth Di antara Sebab-sebab Terhalang Seseorang Dari Dari warisan Apa Istilafu Ad-Din Perbedaan Agama Berarti Dari sini Dari sini Selama Tidak ada Lili yang Menolaknya Maka kita Katakan Dari kaedah ini Maka suami Tidak dapat Dia walaupun Punya hubungan Pernikahan Tapi karena Pernikahan yang sah Tapi karena Beda agama Tidak dapat Satu sama lainnya Walaupun Ada ketentuan Yang Menyatakan Dia dapat Karena pernikahan Yang sah Tadi Tetapi ada Yang melarang Ada Ada mawani Disini terkumpul Dua hal Yang pertama Akat Akat nikah Ini sebenarnya Sebab-sebab Warisan Ya tidak Tapi di sisi lain Tapi di sisi lain Ada mawani Al-Irth Ada sebab Terhalangnya Dari warisan Yaitu Berbedaan Perbedaan Agama Dari sini Wallahualan Tidak Tidak saling Mewarisi Keduanya Begitu juga Dengan anak mereka Ustaz Anak mereka Apa agamanya Misalnya Anaknya Muslim Ikut ayahnya Berarti dapat Warisan dari siapa Dari ayahnya Dari ibunya Dapat gak Ketika ibunya meninggal Tidak Tidak Karena beda agama Begitu juga Sebaliknya Begitu juga Sebaliknya Anaknya meninggal Muslim Anaknya meninggal Muslim Bapaknya Misalnya Kristen Tidak dapat Nah Secara Kaedah Begitu Sesuai dengan Kaedah yang kita Pelajari Begitu Nah Kecuali jika Adalil Dari Hadis yang Sahih Yang Siapa saja Yang tahu Silahkan Mengungkapkan Di majelis Sini Kalau ada Yang tahu Sepanjang Pengetahuan Anak Dari kaedah-kaedah Tadi Maka Tadi Begitu Penjelasan Jadi Jika terkumpul Sarat Yang membolehkan Dan Sarat Yang Melarang Diutamakan Yang Melarang Itu Ustaz Ya Betul Sarat Yang Melarang Ini Penting Untuk Dihilangkan Juga Karena Dia Ketika Mendapatkan Warisan Apabila Ada Sebab Dan Tidak Ada Faktor Yang menghalangi Dua-duanya Harus Hilang Dua-duanya Harus Ada Seseorang Mendapatkan Warisan Setelah Dia Pertama Punya Sebab Mendapatkan Warisan Kedua Tidak Ada Faktor Yang Mahalanginya Ya Tidak Ayah Sama Bapak Ini Ada Hubungan Kekerabatan Ya Tidak Hubungan Kekerabatan Bukankah Menjadi Sebab Warisan Misalnya Ternyata Ayahnya Yang Membunuh Bapaknya Dapat Tidak Anaknya Ini Membunuh Bapaknya Anaknya Membunuh Bapaknya Dapat Tidak Anaknya Tidak Walaupun Dia punya Hubungan Kekerapatan Dengan Bapaknya Seseorang Itu Mendapatkan Warisan Jika Terkumpul Dua Hal Adanya Sebab Tidak Ada Faktor Yang Mahalangi Yang kedua Itu Dua-duanya Terpenuhi Maka Jadi Ahli Waris Salah Satunya Tidak Terpenuhi Maka Tidak Waris Faham Faham Syakran 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 Demikian Sampai sini Pembahasan kita Jazakum Allahu Khairan Kepada Yang Sudah Hadir Malam Ini Semoga Semua Allah Berikan Kesehatan Terus Diberikan Kemudahan Kemudahan Dalam Semua Urusan Amin Rabbul Rabbul Alamin Wa Sallallana Bina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam Wa Akhiru Da'wana Adal Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakul Alhamdik Ashadu Alhamdulillah